Halo guys, balik lagi sama kita, Victoria Zulkifli Sebenernya di Indonesia ini ada banyak sekali musim Ada 3 musim, musim kemarau, musim penghujan, sama satunya musim wedding Nah, terkait musim wedding, kali ini kita mau sharing tentang wedding preparation Karena banyak banget yang selalu tanya sama kita, gimana sih persiapan kami sebelum nikah Yang memang hanya terhitung hamin 3 bulan ya, yang semenjak kakak Zulkifli ini melamar Nah, apa aja sih yang dipersiapkan karena kita memang gak pake B.O. ya, yang So, keep on watching Oke, wedding checklist yang pertama, finalize the big day Untuk menentukan tanggal, biasanya keluarga kita sepakat untuk mengadakan sebuah pertemuan Keluarga aku datang ke keluarganya Vita untuk perkenalan keluarga Nah, di perkenalan keluarga itu kita kaget bahwa tanggal yang ditentukan oleh kedua belah pihak Adalah 3 bulan dari saat itu Dalam menentukan tanggal, kita juga kaget, sebenarnya kita pengennya sih untuk 6 bulan ke depan Jadi kita bisa, perciapannya bisa lebih panjang dan lain sebagainya Namun keluarga kita masih ada yang menganut tentang adat-adat baiknya kapan Dan disesuaikan dengan tanggal lahir kami Nah, kebetulan tanggal yang diperoleh adalah 17 Februari 2017 Mempersiapkan segala sesuatunya itu dari bulan November, Desember, Januari Hah, ini bisa kebayang kak, kami 3 bulan mengurus semuanya dari nol dan kita juga jauhan ya Yang Yang masih menganut adat-adat itu kadang kita gak bisa mempersiapkan segala sesuatu sebelum adanya pertemuan itu tadi Nah, itu istilahnya lamaran ya? Iya, istilahnya lamaran Jadi intinya kita gak akan bisa melangkah, kita harus ngapain, kita butuh apa aja sebelum calon mempelai pria itu melamar Karena menurut orang dulu itu istilahnya apa? Gak ilok ya? Gak ilok Pasti sering denger, Des Gak ilok itu jajanan SD Cieloks Cieloks Setelah pertemuan keluarga itu selesai, fix tanggalnya, tanggal berapa, setelah itu apa lagi? Setelah itu, setelah udah disepakati bersama, tanggalnya kapan? Nah, itu yang langkah kedua nih Langkah kedua adalah berdoa kepada Allah SWT Semoga gak lancar Semoga Anda rezeki untuk menutupi 3 bulan itu bersiapan 3 bulan itu Menurut itu berdoa Berdoa Setelah berdoa selesai, barulah kita merencanakan sesuai dengan budget kita Nah, ada beberapa vendor yang mestinya kamu dapatkan ketika tanggal itu udah fix Nah, 5 vendor itu yang pertama adalah venue Di mana lokasi yang kamu inginkan untuk melaksanakan acaramu Entah kamu memilih lokasi di rumah atau lokasi di gedung Nah, dua-duanya ini ada plus minusnya Nah, kebetulan kemarin kita memilih di gedung Karena dengan pertimbangan bahwa kalau di rumah dengan biaya tenda Dan dengan biaya keamanan, kebersihan dan lain sebagainya Itu gak jauh beda dengan ketika kita menggunakan gedung Menggunakan gedung Cuma itu balik lagi ya, kalau ini kan menurut pendapat kita Kalau memang ada juga yang menginginkan di rumah pun Ya gak apa-apa, dimaksimalkan aja Gitu Kemudian yang kedua adalah Catering Makanan biasanya itu menjadi salah satu faktor utama Buat kita sukses atau tidak? Karena kebanyakan orang kalau mamanya udah ngicipin makanan Duh, kok makanannya kayak gini? Kok makanannya kayak gini? Nah, itu kan Makanannya Nah, makanannya kayak gini Itu kan jadi sesuatu yang kurang berkenan juga Makanya oleh karena itu Catering mana yang sesuai selera kalian Langsung dihubungi secepatnya ketika tanggal sudah fix Jangan sampai ada customer lain Jangan sampai ada Jangan sampai keduluan lah Ya, intinya gitu Yang ketiga adalah wedding decoration Kalian mau tema kayak gimana? Tema Batman Tema Super Heroes Tema Vintage Tema, apa namanya? Harry Potter Tema yang lain sebagainya Nah, itu disesuaikan dengan wedding decoration Bentar bentar, ini Moni Kamu mau ulang tahun nanti temu-temu Batman Nah, kalau ulang tahun temanya nanti badut Terus habis itu Biasanya ada di arut-arut tuh Ada badutnya Tampenya Dora Dua badutnya tampennya Dora, Dora soalnya selalu ya Apa biasa itu? Eh, Pikachu Kemarin ada Pikachu tapi kurus Kayaknya listriknya habis Kemudian setelah wedding decoration Make up Make up dan weddingnya tayar? Ya, baju dan sebagainya Nah, itu lebih dijelaskan sama kita Misalnya Aku gak perlu make up soalnya Ya udah Udah gak gini ya Apaan kalo kita make up Kita di foundation Mas Arya Nah, kalo misalnya soal make up dan wedding attire Baju, mau gimana Itu biasanya lebih concern ke Memang mempelai wanita ya umumnya Karena siapa sih yang gak pengen istilahnya Bekratu dalam sehari Di hari pernikahannya Maksudnya Apa Make up disini adalah Kalian memilih make up artis yang sesuai dengan selera kalian Nah, dan mempertimbangkan juga masalah budget Nah, terus poin kelima yang terakhir menurut kita itu penting adalah Dokumentasi Sangat disayangkan sekali Apabila kalian terburu-buru untuk memilih vendor dokumentasi Yaitu foto atau video dengan pertimbangannya sedikit Itu sangat disayangkan Oleh karena itu untuk memilih vendor dokumentasi Kalian harus cek contoh-contoh hasil-hasil Foto maupun video yang pernah mereka buat Atau vendor dokumentasi buat Jangan terkaitnya dengan harga murah Yang terpenting disini adalah selera Sayang sekali Kalo momen sememorable itu Gak terdokumentasi dengan baik Jadi intinya percuma Karena udah nentuin venue yang oke Nentuin wedding decoration sesuai yang kita impikan Kita pengen Terus istilahnya udah Oh, bajunya udah sesuai sama Wah, kayak bug princess Dan makeupnya udah oke Flawless Itu akan percuma ketika dokumentasinya gak oke ya Oke next wedding checklist ketiga adalah Kita membuat timeline nih Jadi maksudnya Ketika udah ditentuin tanggalnya Kalian breakdown ke belakang Yang nantinya kalender ini Akan menandai kamu Kapan jadinya Misal kapan jadinya undangan Kapan ketemu vendor A Vendor B Vendor C Atau rapat meeting besar sebelum hari H Itu Kalian harus pastikan di timeline itu Jadi Kalian pasti tau nanti Tiap harinya kalian mau ngapain Tiap harinya kalian mau ngapain Karena Kalau Temen-temen gak membuat Timeline dengan rapi Yang ditakutkan adalah Kelupaan Ketika kelupaan Semakin mepet Waktunya semakin banyak yang diurus Akhirnya gak maksimal Pekerjaan dengan smiley vendor juga gak maksimal Seperti itu Oke wedding checklistnya keempat Create your wedding guest list Ini adalah menentukan berapa jumlah tamu yang kita undang Karena juga berkaitan dengan budget Semakin banyak tamu Semakin banyak budget yang kita keluarkan Itulahnya gini Siapa aja yang kalian undang Itu biasanya dikalikan dua Hah Iya bener Tapi sementara untuk Apa namanya Vendor seperti undangan Biasa sesuai dengan jumlah Tamu yang kalian undang Jumlah tamu ini Berkaitan dengan budget kalian Semakin banyak tamu Maka semakin banyak Budget yang dikeluarkan Ya Semakin banyak pengeluaran kalian Oke wedding checklist yang kelima Make your wedding invitation Di awal tadi kan sudah dijelaskan Bahwa kalian temanya Pengen yang kayak gimana Otomatis berkaitan dengan undangan Pun juga harus setema Karena apa? Ya apa? Biar para tamu undangan yang melihat undangan itu Bakal tahu Kira-kira Montage wedding kita nanti Bakalan seperti apa Ya Kali ini kita Kita beruntung banget Kebetulan dulu Kita dibantu oleh Salah satu vendor undangan Yang kebetulan juga Sahabat baik kita Yaitu Ardelaide Dia apa namanya Sudah Menghabiskan undangan kita Sesuai dengan apa yang kami Penginkan seperti ini Pokoknya super deh Kita maunya kayak gimana Kita ingin ponnya kayak gimana yang Kita pengen yang simple Tapi elegan Itu pokoknya sesuai deh Ini jadinya kayak sesuai apa yang kita pengen Ya Alhamdulillah banyak Respon positif Dari undangan yang kita kirimkan ke teman-teman kita Oke Wedding checklist berikutnya Wedding gift and souvenir Wedding gift disini Yang kami maksud adalah Seserahan Terus ada juga Mahar Dan juga Bread meat box Nah disini kami Percayakan pada Love Fleur Yang kebetulan Saudara kami Saudara kami Love Fleur by Widdy Fitria Disana juga kami Mengutarakan konsepnya Seperti apa Dantingnya seperti apa Dan Alhamdulillah Jadinya sesuai dengan apa yang kita harapkan Sementara untuk souvenir Kita juga Memikirkan bahwa Budget kita berapa Untuk souvenir Itu terkait dengan budget Usahakan souvenir Yang bermanfaat ya Yang bermanfaat Entah untuk kita Atau untuk Entah untuk Atau untuk Tamu-tamu kita Karena Maksudnya untuk kita itu apa Ya untuk kita itu Maksudnya Kalau ada sisa Nah itu nanti bisa dipakai kita Nah Kebetulan disini juga Wedding souvenir Dari acara Aku sama Izzul ini Itu kita Mikirin sendiri ya Kita buat sendiri Maksudnya ya Kita nggak pakai vendor Atau gimana-gimana ya Ya Kita memberdayakan Memberdayakan Mbak-embak Yang ada di rumah Untuk membantu Mbak souvenir Nah Wedding checklist berikutnya Ini adalah Extra cost Biaya tambahan Biaya tambahan Nah apabila teman-teman masih ada Apa namanya Sisa budget Yang bisa digunakan Alangkah baiknya Bisa di Apa namanya Dipikirkan lagi Untuk menambah Warna tersendiri Di acara Teman-teman Seperti MC Seperti Apa namanya Band Seperti pengisi acara Dan lain sebagainya Sebenarnya bisa diakali sih Tapi yang jelas MC Pemilihan MC Yang profesional juga Ikut serta Mempengaruhi Apa ya Ambiensi Ambiensi yang datang Sehingga Terkesan acaranya Hidup Atau Juga bisa mengundang Orang dulu Untuk hadir di Hati-hati Hati-hati Jangan sampai mengundang Orang yang satu ini Terus Setelah itu Poin berikutnya adalah Mengetapkan Kepanitiaan Nah Kepanitiaan ini penting Terutama Terutama yang tidak pakai WIU Kayak kami Kayak kami Tim ini Gunanya untuk Membantu Membantu Mengecek Segala sesuatunya Nah Mengecek segala sesuatunya Juga Ikut andil besar Dalam pelancaranya acara Gitu Kalau di acara kami Yang memang jadi Kepanitiaan ini adalah Keluarga Keluarga dan teman-teman kami Teman-teman dekat kami yang bersedia 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 Kalau tidak bersedia tidak mungkin Tidak mungkin Jadi misal Yang bertanggung jawab Keseluruhan acara akad Siapa? Keseluruhan acara resepsi Siapa? Yang bertanggung jawab di bagian konsumsi siapa? Siapa? Penanggung jawabnya keamanan siapa? Penanggung jawabnya catering siapa? Dokumentasi siapa? Makeup siapa? Dan sebagainya Nah Itu pastikan lagi Siapa-siapa yang nantinya Berperan di situ Dan yang Patut diberi Tahun-tahun lu Ya di Posisi Penjaga buku tamu Dan penjaga tumbang Tumbang? Tumbang Tumbang Penjaga buku tamu dan penjagamu Kenapa sih yang penjaga gentong? Gentong Tumbang 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 Oh itu penanggung jawab Penting tuh ya Usahakan 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 Yang menjadi penanggung jawab Adalah Saudara yang paling Saudara keluarga lah yang bisa dipercaya Yang paling bisa dipercaya Dan jangan Beri kesempatan buat Orang lain Atau Siapapun Yang bukan wawonannya Untuk mengangkat Hal tersebut Karena emang dong Uangnya emang Uangnya emang Uangnya emang Ya itu penting Penting banget Itu kadang hal sepele yang Kadang-kadang kepikiran gitu Ah terus Kalau bisa Nah itu ya Kalau bisa yang teges Susunan panitia ini juga menentukan Jumlah Ht yang Kalian apa Sewa Karena Ht itu walaupun Kelihatannya Spilling Itu Satu hal yang Perlu kita pikirkan Karena Untuk komunikasi antar Koordinator A, B, C, D itu Bisa Terlaksana dengan baik Gitu Kalau ada sisa Baca tadi Jangan belikan Ht Langsung aja HP satu-satu Langsung kasih HP satu-satu Terus kasih pulsa yang banyak Satu-satu Oke Wadi checklist berikutnya Adalah Meeting Dengan Semua vendor-vendor Pernikahan kalian Nah Meeting ini Tentunya sangat penting Ketika Semua vendor Dijadikan satu Untuk ngobrolin Bahwa Apa namanya Sebenernya Temanya itu Seperti apa Jadi Menyalaraskan Satu visi Misi dan misi bersama Itu penting banget Pesan kami adalah Pikirkan masalah budget Kalau bisa itu Gunakanlah budget secara bijak Oh bener Bener banget Iya maksudnya disini Gunakan secara bijak Misalnya nih Kayak kita mau Sewa venue Sehari Pun beda dengan Kalau kita menyewa venue dua hari ya Ya kan gitu kan Sama kayak kita ngebuk Dokumentasi Otomatis harganya juga Pasti beda Kalau kita nyewa Acara kita sehari Atau acara kita yang Sampai dua hari-hari Itu otomatis akan menghabiskan Budget lebih banyak lagi ya Maksud saya gitu kan Nah kayak gitu Sama juga Terkanya juga catering Banding dekorasi Kan kalau harinya Satu hari Di acara yang sama Maksudnya Di hari yang sama Acara itu Otomatis budget Terus bertambah doangnya ya Kak Maksudnya disini Kita nggak menghalangi Teman-teman untuk Mengaksanakan dua hari Atau berapa hari Tapi Kita disini adalah Mengingatkan bahwa Ketika Adanya pertambahan hari Itu Maka bertambah pula Budget yang nantinya Akan dikeluarkan Iya Nah untuk Poin yang terakhir adalah Poin yang terakhir adalah Doa Karena Pada dasarnya Kita melangkah ke Jenjang yang lebih Sakral Yang lebih baik Ibadah Ibadah itu Intinya disini Kita terus-menerus Mendekatkan diri Pada yang Maha Kuasa Karena Kita semua ini Merencanakan Mengusahakan Tapi Balik lagi Nanti yang menentukan Adalah yang Maha Kuasa Perlu diketahui Buat teman-teman semuanya Yang mau menikah Kadang Kita merasa bahwa Semakin dekat hari ya Semakin banyak Permasalahan yang kita hadapi Bersama pasangan Itu Kembalikan lagi ke tujuan awalnya Bahwa Nikah adalah Suatu tahapan Untuk menyempurnakan Ibadah Namanya Menyempurnakan Ibadah Pasti Banyak setan Yang nantinya Mengganggu kita Untuk menyempurnakan Ibadah tersebut Hmm Oleh karena itu Ketika ada Permasalahan Harus Satu sama lain Berpikir positif Bahwa Permasalahan itu Dihadapi Agar kita Lebih Lebih apa Lebih bijak lagi Dalam Menghadapi Segala situasi Kedepannya Dan Apabila Ada Satu sama lain Begitu panas Balik lagi Ke apa namanya Tujuan awal Yaitu Ibadah Jadi ini Bisa menjegah Teman-teman untuk Mengontrol emosi Yang lebih Baik lagi Sehingga Nanti Acara Dapat berlangsung Dengan Baik Kok kok harus Ya bener banget Karena emang Pengalaman yang kemarin Persiapan sebelum mereka Itu emang luar biasa banget Luar biasa Karena semuanya Serba diurus sendiri Jadi itu Apalagi Tipe-tipe ku Itu yang memang Rasanya detail orient Yang Aduh semua itu Well prepared Dan Isul pun Kondisi waktu itu Yang jauh Jadi gak bisa selalu Sama-sama ngurusin Ada miskomunikasi lah A, B, C Dan tetep mengek Akhirnya ini tuh Bener Kembalikan ke tujuan utama Tujuan awal Tujuan awal Terus kemudian Untuk teman-teman yang Apa namanya Kadang Berpikir Oh nabung dulu Untuk nikah Apa dulu Untuk Apa namanya Nikah Sebenernya Ketika kalian Berniat untuk ibadah Insya Allah Akan dicukupi Kebutuhan kalian Dan Dan bakal ada Rejeki-rejeki yang Yang apa namanya Datang Mengikuti Ya bener Semoga rejeki kita Datang dari teman-teman Amin Yang telah Nge-view video ini Kemudian Nge-share video ini Nge-like video ini Nge-subscribe Nge-subscribe Atau Kalo Butuh Komen Kalo yang ada yang ditanyakan Kita akan bales Secepat silat Sebisa kami Nah Oleh karena itu Ya mungkin Teman-teman akhirnya Nge-click Dulu Apa namanya Pakai dokumentasi siapa Akhirnya Datang lah Rejeki untuk kami Amin Tapi kalo liat Mbak Vita kok Make up-nya bagus-nya Aku pengen deh Make up-nya sama Mbak Vita Ya akhirnya jadi rejeki buat kami Semoga Intinya Semoga disini Apa yang Kami share Bermanfaat Dan menginspirasi Teman-teman Semuanya Dan sukses untuk Wedding kalian Yeay Belancar And good luck Brace to be And good to be Dan jangan lupa Follow Instagram kami Di sini Sampai jumpa di video-video kami berikutnya Dadah See ya